Hai assalamualaikum sobat Islam terus diangkat dan dipiralkan di banyak media sosial penampakan sosok panjigumilang pimpinan ponpes aljaitun mulai dari YouTube tiktok Twitter hingga mesin pencarian Google usai heboh tayangan yang dihadirkan aljaitun baru-baru ini kemunculan ragam tayangan yang disajikan mulai dari sholat idul fitri yang aneh suara azan yang unik hingga ritual agama lain ikut dihadirkan di dalam mesjid di sana sukses dilahap dan ditanggapi ragam media dan para kreator hingga kisruh menggemas rentak ke seluruh pelosok nusantara maraknya kabar yang beredar hingga banyak orang mencari tahu apa fakta besar aljaitun yang digawangi panjigumilang sebenarnya yang memberi banyak seruan kepada banyak orang dengan pemahaman dan cara unik dan berbeda dari ajaran muslim pada umumnya inilah tanggapan Ustadzadeh Hidayat dan Buya Yahya yang menegaskan hal terkait ini selengkapnya Mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham Hai kenapa imam dan ngatur mohon kepada imam dimanapun berada kalau lu anda jangan jadi imam kalau ternyata anda mengatur barisan ini karena hadis tentang bagaimana Nabi menghimbau untuk meluskan barisan itu hadis yang banyak belasan lebih dari tujuh belas hadis sohih semuanya dalam hal ini begini penampakan sosok panjigumilang yang banyak diperhatikan gerak-geriknya sekarang sebab beragam ungkapan yang dianggap baru dan nyeleneh soal agama Islam yang dianutnya sekarang diantaranya bahwa sholat harus berlapang dan berjarak ajan yang memiliki irama berbeda menyatukan pemahaman dengan agama lain khotib seorang wanita hingga mempunyai madhab sendiri yaitu Soekarno dan lain sebagainya pemahaman panjigumilang yang mengolah kata-kata dengan banyaknya statement-statement paradigma pemikiran sendiri yang kalau kita lihat dari banyak ungkapan yang mulai bertentangan dan ajaran-ajarannya pun sangat membahayakan bahkan bisa terindikasi menyesatkan banyaknya pemahaman yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam dan berbahaya terkait akidah umat hingga marak para tokoh Islam ikut angkat bicara sehingga menjadi wajib untuk kita mengungkap siapa sebenarnya panjigumilang yang makin pirah sekarang inilah tanggapan ustadz adi dan Buya Yahya yang menegaskan terkait hal yang makin pirah kemudian masalah kerenggangan Soekarno itu juga lagi-lagi jika anda punya kemampuan untuk merapatkannya kalau anda tidak pernah berusaha untuk merapatkannya maka anda termasuk kehilangan pahala berjamah tapi kalau anda tidak punya kemampuan anda bukan orang terpandang disitu dan anda bukan orang disitu kalau anda tiba-tiba ngatur anda bisa ditendang sama orang karena tidak semua orang faham mana ini makanya kami himbo, hei para imam, kalau anda ingin jadi imam, kalau anda sudah jadi imam tugas pertama adalah anda untuk merapatkan dan meruskan barisan itu dicontohkan Rasulullah sampai Nabi mengatur barisan, sholat seperti mengatur barisan dalam perang Allah SWT mengatur dengan detail bahwa orang-orang yang motivasi sholatnya didorong bukan sebagai penyembahan kepada Allah dengan tulus yang mengikuti petunjuk Rasulullah tapi memiliki motivasi-motivasi lain dalam kreasinya atau barangkali ingin menampilkan kedudukan atau lebih daripada itu untuk misalnya dalam konteks kekinian dibahasakan dengan pencitraankah misalnya ditampilkan hanya untuk menampilkan kondisi tertentu maka itu dikecap dalam Al-Qur'ana tidak dibenarkan sehingga Allah memberikan pandangan yang langsung dengan firmannya فَوَيْلُلُلِّلْمُسَلِّينَ أَلَّذِينَهُمْ أَنْصَلَاتِهِمْ سَهُمْ أَلَّذِينَهُمْ يُرَعُونَ demikian di surat Al-Ma'un itu maka ada potensi celaka bagi orang sholat ya while disitu dikecap sesuatu yang tidak dibenarkan melebihi tidak disukai bahwa orang yang motivasi sholatnya diiringi bukan sebagai motivasi yang tulus yang mengikuti petunjuk Rasulullah tetapi memiliki motivasi-motivasi lain dalam kreasinya atau barangkali ingin menampilkan kedudukan atau lebih daripada itu atau misal dalam konteks kekinian dan pencitraan yang ditampilkan dalam kondisi tertentu maka itu dikecam dalam Al-Quran dan tidak dibenarkan dan penting untuk digariskan bahwa Buya Yahya dan Ustaz Ade Hidayat bukan membahas Panji Gemilang secara langsung tetapi beliau membahas secara umum terkait bab serupa yang mungkin sama semoga apa yang dihadirkan bisa menjadi pembelajaran tuntunan kebaikan bagaimana harusnya kita bersikap dan memandang suatu ajaran sebagai bentuk kepedulian untuk anak cucu dan generasi yang akan datang sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa lebih baik kehilangan sesuatu yang diinginkan demi Allah SWT daripada kehilangan Allah SWT demi mendapatkan sesuatu terlebih itu hanya sementara di dunia mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi-sisi area yang beliau-beliau sampaikan demikian ulasan kami semoga ada manfaatnya mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati maka salah satu investasi akhir sampai ke alam berzakita adalah pembangunan pondok pesantren diantaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Gunung Pandak Malang rekaning wakafnya BRI 1174-01-00554-560 atas nama pondok pesantren Gunung Pandak jangan lupa kontak konfirmasinya 0822-2847-0705 berkeriskinya anaknya anak soleh-solehah menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati